Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya dengan profesi ini ya alhamdulillah enggak lah ya nikmatin aja lah karena posisinya kita juga menikmati hasilnya juga oh ya bener ya jadi enggak ada jenuh-jenuhnya juga enggak ada jenuh-jenuh karena kita menemui orang-orang baru terus setiap harinya kan monoton kan kerjaan kita kan pasti orang baru kalau pun dia merekomendasikan untuk anaknya berarti orang baru lagi, kepala baru lagi kan kita butuhkan pikiran jadi dari situ kita belajar menemui banyak orang kita enggak ada jenuh jadinya enggak ada jenuh jadinya happy ya tapi masih turun tangan sendiri bang walaupun udah banyak yang bantu sekarang hampir enggak lah hampir enggak ya tapi yang bagian menemui customer itu sih no begitu jadi abang lebih ke customer-nya gitu ya bukan customer-nya seperti apa gitu ya tapi kalau bahas tentang dukanya di ini adalah pernah di spill tadi ya udah di spill sebenarnya di segmen 4 kalau ada yang tiba-tiba enggak jadi padahal udah jadi gitu tapi itu sering enggak sih terjadi bang? enggak enggak ya karena kalau orang-orang baru kita rata-rata kita minta ada panjar lah istilahnya oh sekarang itu ya minimal kalau dia enggak jadi ya udah lah kita tahan panjarnya terus gitu kan nah dia minta masih ada juga sih yang yang sampai sekarang belum diambil-ambil ada ada jadi gimana tuh ya udahlah ya ya karena abang nasi ini kelihatannya selegowo itu ya seikhlas itu ya tapi jangan dimanfaatin ya Pak Mirsa ya kasihan kerjaan orang emang ya itu biasanya untuk satu produk kayak trali, pagar gitu bisa berapa lama pengerjaan bang? pengerjaannya itu sebenarnya enggak lama bisa paling bisa lah paling lama lah tiga hari cuma karena posisinya kita itu antrian kerjaan kan nggak bisa kita kita apa kayaknya saya bilang tadi kalau satu hari ini saya ketemu lima orang itu lima-limanya itu pasti maunya dalam waktu cepat semua semua, cepat semua nggak bisa kita kalau kamu bagian minggu depan ya kamu bulan depan ya nggak bisa nggak bisa nggak bisa disip-sipkan seperti itu ya nggak bisa disip-sipkan nggak makanya trik kita kalau memang udah banyak yang permintaan cepat kita bukan membatalkan pekerjaan tapi kita menambah orang menambah orang jadi ada tim tambahan gitu? ada dari freelance-nya gitu ya? ya freelance-nya banyak ya tinggal panggil aja tinggal panggil itu biasanya dari bengkel-bengkel lainnya juga atau gimana? betul dia rata-rata dia punya bengkel sendiri atau dia memang nggak ada bengkel cuma bisa dipanggil-panggil iya oke ini kalau dari karyawannya abang ini dari tim-timnya abang itu udah ada nggak sih bang yang buka sendiri gitu? alhamdulillah mbak yang kerja sama saya itu udah 4 atau 5 orang yang sekarang berstatus punya bengkel ya alhamdulillah yang saya rekomendasikan itu ada sekitar 2 apa 3 orang lah yang saya rekomendasikan buka bengkel lah waktu itu kan kita kerja sama-sama memang abang yang merekomendasikan? saya bilang buka bengkel nanti kalau bengkelnya buka saya oper-oper kerja di situ oh saya nggak nggak tahu harganya gimana cara ngukurnya segala macam kan nanti saya yang bantu jadi selama setahun itu dia nanya berapa ini pasarannya harganya berapa ini pasaran harganya bahannya pakai bahan apa jadi sampai sekarang masih seperti itu masih seperti itu ya bang jadi kita nggak khawatir ketika kalau orang yang kerja sama kita nanti buka sendiri nggak nggak khawatir saya mbak malah saya bagus kalau dia buka sendiri nanti saya nanti saya bisa apa nitip kerjaan di sana oh iya bener atau kalau memang dia mau ada yang berani orang saya itu bang bisa tak saya buka bengkel pakai nama abang alat dari saya mau beberapa orang saya tahu kayak gitu memang karena kan sebenarnya nggak mahal modalnya nggak besar cuman yang sering terjadi itu mereka itu kekurangan kita itu kekurangan modal untuk material aja oh iya bener kalau alatnya nggak mahal materialnya itu yang yang mahal cukup mahal kan materialnya didatangkan dari luar bukan di sini ya di benggulu di benggulu ada cuman kalau kita ambil DP nya 30% itu belum balik misalnya belum cukup untuk modal makanya orang itu terkendala nggak bisa ngerjain karena modal itu atau makanya ada kawan-kawan itu dia dua tiga proyek dikerjakan nah ini untuk modal itu nanti kan setelah pasang itu dapat full pembayaran untuk yang lain-lain belum untung ya jadi belum untung itu belum oke 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 lumayan juga ya berarti ya bang tapi abang kan pembisnis sudah lama nih apa sih bang yang harus diperhatikan untuk pembisnis pemula gitu loh kalau mereka baru mau mau mulai usaha iya untuk pembisnis pemula tipsnya ini juga untuk tips untuk saya ya itu jaga kepercayaan jaga kepercayaan jujur dan nggak main-main nggak main-main misalnya karena kalau dia udah titip DP itu kita kalau misalnya terlambat pengerjaannya kita kasih info jangan sampai dia menunggu membuat dia jenuh akhirnya dia kapok misalnya sama kita apalagi dia tanya terus belum besok tanya nih belum memang dia nggak akan marah nggak akan marah dia tuh karena kita ada progres pekerjaan kan dia ke situ tapi kalau lama-kelamaan dia udah nggak mau di situ tempat lain banyak kan dia tempat lain banyak juga oke jadi yang dijaga adalah komunikasi berhubungan ke konsumen agar berkelanjutan ya kayak abang tadi banyak juga ya yang dari orang tuanya sebelumnya disini terus turun ke anak-anaknya bener banyak yang seperti itu bang banyak jadi tuh memang itu yang harus dijaga trust konsumen terhadap kita gitu ya oke deh abang terima kasih banyak karena hari ini sudah hadir bersama kami sudah menginspirasi kami di pagi hari ini semoga sukses selalu ya bang amin untuk pemerintah terima kasih banyak karena sudah menyaksikan opini pada pagi hari ini jangan lupa terus saksikan opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu saya Uttar Nova Dini mewakili kera bekerja yang bertugas pamit undur diri sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih